Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi Pasal yang kedua ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Judul Renungan kali ini melihat dengan sudut pandang baru ditulis oleh Wynne Collier. Sebuah permainan komputer menempatkan seratus pemain di suatu pulau virtual untuk saling bersaing, hingga tersisa satu pemain. Setiap kali seseorang tersingkir oleh lawannya, ia masih dapat memantau jalannya permainan lewat sudut pandang sang lawan. Seorang jurnalis berkomentar ketika seseorang menggunakan sudut pandang pemain lain, terjadi perubahan perasaan. Dari keinginan untuk menyelamatkan diri menjadi solidaritas bersama. Ia mulai mendukung orang asing yang baru beberapa saat sebelumnya menyingkirkannya. Perubahan terjadi setiap kali kita membuka diri untuk melihat pengalaman orang lain, memandang, jauh melampaui sudut pandang kita sendiri, dan memperhatikan penderitaan, ketakutan, atau harapan yang dirasakan oleh sesama kita. Ketika kita mengikuti teladan Yesus dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, dan sebaliknya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, barulah kita memperhatikan apa yang mungkin terlewatkan selama ini. Filipi Pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kepedulian kita tidak hanya kepada diri sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Daripada disibukan dengan kebutuhan atau kecemasan diri sendiri, kita lebih mempedulikan kesejahteraan orang lain. Kita tidak lagi hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alih-alih menjaga apa yang kita anggap dibutuhkan untuk berhasil, kita dengan senang hati melakukan apa saja yang perlu untuk membantu orang lain berkembang. Dengan sudut pandang yang telah berubah, kita menumbuhkan rasa belas kasihan kepada orang lain. Kita mencari cara-cara baru untuk mengasihi keluarga kita sendiri. Bisa jadi kita bahkan berdamai dengan musuh kita. Sahabat Odibi, bagaimana Rauh Kudus menolong Anda untuk tidak egois dan berpandangan sempit? Bagaimana cara Allah mendorong Anda melihat orang lain dengan sudut pandang baru? Tuhan Yesus, betapa seringnya aku hanya melihat ketakutan, kesulitan, atau kekuranganku. Tolonglah aku mempedulikan saudara-saudariku. Aku ingin benar-benar memperhatikan dan mengasihi mereka. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!